Hari ini kita akan unboxing satu produk baru yaitu produk perahu karet PVC Radin Kita mutuskan untuk upgrade perahu kita dari perahu karet vinyl sekarang ke perahu karet PVC Yuk kita lihat perahunya seperti apa Langsung aja kita buka Radin ini kita beli dari Tokopedia Nggak perlu pakai lama perahunya untuk sampai di kita Cukup butuh waktu 3-4 harian Karena sama-sama dari Jakarta Nah ini dia perahunya Oke Berat banget Ya dalam packaging perahu Radin Kita juga mendapatkan sepasang ini adalah dayung dan pompanya pun pompa pompa injak ya Ini sudah lebih enak Ini sudah lebih enak Untuk dijual perahu Bahwa deck ini harus kita pasang sebelum perahu kita pompa Dan Ammoniumnya juga sangat tebal Ini kuat untuk dijadikan pijakan di perahu Di dalam package nya juga terdapat lem dan patch untuk menambah Nah ini Ini adalah contoh ketebalan dari perahu kita Ini cukup tebal Ini cukup tebal Ini perahu karet ini adalah perahu untuk heavy duty Di ketebalan hingga 1 mili Ini patch nya Dan ada manual book Oke Oke ini setelah kita unboxing Berikut adalah Yang kita dapat Dari paket yang kita beli Apabila kita membeli perahu karet Radin ini Jadi selain perahu karet Dengan bahan kekisi ini Kita juga mendapatkan floorboard Floorboard yang cukup kuat Ini ada 3 piece Dan kita juga mendapatkan tempat duduk Ini ada join Untuk menyambung floorboard kita Dan Kita dapat Dayung Nah kebetulan kemarin dayung kita hilang Sekarang kita mendapatkan dayung yang baru Dan yang paling penting dari perahu ini Kenapa saya memilih perahu ini Perahu ini sudah memiliki transom Jadi ini sudah model LCR Transom yang terlihat sangat kuat Bahan tebal sekali Nah ini jadi Mesin tempel sekarang Sudah tidak perlu pakai engine mount lagi Bisa kita langsung taruh di transom ini Jadi buat teman-teman yang mau upgrade ke perahu yang lebih baik Saya sarankan untuk upgrade ke perahu Radin ini Karena dibandingkan dengan Intex Mariner Perahu itu belum memiliki transom Dan dengan harga yang kisarannya sama 7,5-8 juta Tergantung ukuran Perahu ini menurut saya memiliki kualitas yang jauh lebih baik Ketimbang Intex Mariner Terima kasih telah menonton! 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 unboxing perahu ini menggunakan bahan PVC dan yang paling penting di bagian belakang ini sudah menggunakan transom sehingga memudahkan kita untuk menaruh mesin tempel dan perahu ini juga dibuat dari bahan PVC heavy duty sehingga cukup kuat untuk situasi di laut dan hari ini kita akan coba bagaimana performanya di laut terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!